Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja ya Pada hari ini, kita akan mempelajari tentang Persatuan dan Kesatuan dalam Keragaman yang berada di Indonesia Intro Pasti teman-teman semuanya pada penasaran kan? Baik, sebelum kita belajar, alangkah baiknya Kita berdoa terlebih dahulu ya Dengan melapaskan kalimat basmalah bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim Baik, silahkan disimak video ini ya Tujuan pembelajaran kita pada hari ini Dengan menyimak video Diharapkan kalian dapat memahami Dan menerapkan Contoh persatuan dan kesatuan Dalam keragaman Keragaman budaya bangsa Indonesia Adalah suku bangsa Indonesia memiliki sekitar 1340 suku bangsa Dan mempunyai 2500 bahasa daerah Kemudian Mempunyai enam agama Yaitu Agama Islam Katolik Kristen Hindu Buddha Dan Konghucu Persatuan dan Kesatuan Berasal dari Kata Satu Maksudnya adalah Tidak bercerai-berai Atau utuh Persatuan juga Dapat diartikan Kumpulan bagian-bagian Yang dipersatukan Seperti pepatah menyebutkan Bersatu kita teguh Bercerai kita runtuh Jadi Kita harus bersatu ya Untuk mempererat Persatuan dan kesatuan Berikut adalah Contoh dari Kegiatan Yang dapat Mempererat Persatuan dan kesatuan Yang pertama itu adalah Kerjasama Atau gotong royong Yang dimaksud Dengan gotong royong Disini adalah Membersihkan lingkungan rumah Ataupun Membersihkan lingkungan sekolah Secara bersama-sama Dan Ketika bergotong royong Kita harus kompaknya Agar Tujuan untuk Membersihkan lingkungan Tujuan untuk membersihkan lingkungan Cepat terselesaikan Selanjutnya Yang kedua adalah Tentang kesenian Jadi Di Indonesia itu Sangat banyak sekali Kesenian di berbagai daerah Contoh yang dapat kita ambil Yaitu dari Daerah Jawa Barat Contohnya adalah Tari Jaipong Dan Yang berasal dari Betawi Adalah Pertunjukan ondel-ondel Jadi Dari kesenian itulah Kita harus Menerima Dan mempelajari Kesenian Dari berbagai daerah Agar Terciptanya sebuah Persatuan dan kesatuan Dalam keragaman Berikutnya adalah Manfaat persatuan dan kesatuan Ketika negara kita sudah bersatu Maka Akan terciptanya hidup rukun Di sini Mister akan mencontohkan Antar berbeda agama Di Indonesia itu Terdapat Enam agama Yang pertama itu Ada agama Islam Lalu agama Kristen Protestan Katolik Hindu Buddha Dan Konghucuk Dapat bertoleransi Antar agama Yang kedua adalah Menumbuhkan rasa persaudaraan Contohnya itu Seperti kalian yang berada di kelas Ada Azwin Ada Jenda Ada Bilal Ada Kale Dan Larissa Kalian tetap bermain bersama Itu dikarenakan Kalian memiliki Rasa persaudaraan Yang sangat tinggi Selanjutnya Yang ketiga itu adalah Pekerjaan menjadi ringan Contohnya itu Seperti bergotong royong Karena kalian Mengerjakannya itu Secara bersama-sama Maka Pekerjaan tersebut Akan menjadi Amat sangat ringan Nah Selanjutnya Akibat yang timbul Apabila tidak ada Kesatuan dan persatuan Di negara ini Yang pertama itu Akan terjadinya Permusuhan antarwarga Di masyarakat Yang kedua Lingkungan menjadi kotor Karena tidak adanya Kegiatan kerja bakti Sehingga Lingkungan di sekitar rumah kita Akan menjadi berantakan Ataupun kotor Sekian dan terima kasih Nah Gimana nih Apakah kalian dapat mengerti Dan dapat memahami Tentang Persatuan dan kesatuan Dalam keragaman Yang berada di Indonesia Semoga kalian dapat mengerti ya Baik Marilah kita akhiri Pembelajaran kita Pada hari ini Dengan melapaskan kalimat Hamdalah bersama-sama Alhamdulillah Irabbilalamin Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa kembali Terima kasih telah menonton